Tentu sektor yang rentan itu adalah yang kursi impor terhadap kebutuhan bahan-bahan itu tinggi. Karena apa? Karena kegiatan di luar itu juga akan mengalami kelambatan. Jadi kalau misalnya kita impor, katakan pupuk atau kandung dari Rusia atau Ukraina misalnya, itu sudah pasti akan lebih sulit ya. Oleh karena itu industri-industri yang pahang-pahangunnya sebagai pesat di impor itu tentu akan kesulitan. Yang kedua adalah industri-industri yang sensitif terhadap harga. Sensitive terhadap harga-harga itu kalau harganya naik begitu kemudian permintaannya itu mengalami penurunan yang jauh lebih tinggi ya dibandingkan perubahan harga gitu ya. Nah itu misalnya barang-barang yang kibatnya tidak penting banget ya. Barang-barang sekunder itu pasti akan mengalami sensitivitas yang tinggi. Nah kemudian sektor lain itu yang berkaitan dengan gangguan rantai pasok ya. Coba pasti kalau terjadi krisis di global, kemudian juga perang, itu ada gangguan dari logistik dan itu pasti akan mengalami perlambatan. Ini adalah sektor-sektor yang karakteristiknya seperti itu. Nah kalau kita lihat secara real di lapangan juga tekstil alas kaki ya pakai jati ini yang sejak dari tahun kemarin sudah mengalami persoalan, walaupun persoalan itu memang komplek gini ya. Bisa karena global, bisa juga karena daya saing gitu. Ini segera satu diskusi yang cukup panjang kan. Kemudian pariwisata, ini sudah jelas. Jadi kalau pariwisata dari negara lain, kalau kemudian terjadi resesi, daya berjaya turun, tentu dia tidak mengutamakan perpariwisata. Kemudian sektor lain, konstruksi, kemudian elektronik, rotomotif, dan sejenisnya itu barang-barang yang tidak penting ya. Ketika terjadi krisis, daya belinya turun, pasti dia lebih mengutamakan kebutuhan popok ya bagi masyarakat. Jadi kira ini kurang lebih karakternya. Nah kalau dari pengusaha apa ya? Pengusaha itu yang pertama pasti dengan cara apapun, dia berusaha untuk mempertahankan loyalitas dari konsumennya. Itu dulu. Jangan sampai konsumen itu kemudian pergi gitu ya. Itu satu yang kita lakukan, yang utama. Dan itu dilakukan inovasi-inovasi yang spektakuler gitu ya. Menggunakan teknologi informasi, menjaga hubungan yang selalu baik dengan mereka. Yang kedua ya adalah efisiensi, tidak ada cara lain. Oleh karena itulah kita berharap pada pemerintah agar dari sisi demand tadi tetap dipertahankan agar daya beli masyarakat itu lebih baik. Ini itu implikasinya kebijakan moneter yang lebih ramah dan kebijakan fiskal jangan terlalu menarik terlalu banyak atau menakut-nakutin masyarakat dengan pajak misalnya. Dan kemudian belanja dari ABB dan itu juga tepat sasaran sehingga meningkatkan daya beli di masyarakat. Nah kemudian bagi kita, kalau dari sisi biaya, ya tadi jangan ada GDJ kebijakan yang memiliki implikasi peningkatan biaya. Karena kalau biaya yang meningkat, sudah pasti kita akan menemukan. Ya dari segi pengusaha itu antisipasi dan bentuk efisiensinya dan juga tadi Anda juga menyampaikan sedikit harapan ya ke pemerintah dari kacamata pengusaha sendiri terhadap dalam menghadapi dan mengantisipasi badai PHK di tahun ini. Saya akan beralih ke Pak Fitra. Terima kasih Pak Iwan. Pak Fitra, kemarin kita baru saja berbincang dengan Wakil Menteri Keuangan Pak Swahasil Nazara yang beliau juga mengatakan bahwa untuk menekan perluasan PHK yang malak terjadi di sektor capital intensive dan labor intensive, pemerintah menyiapkan sejumlah relaksasi antara lain kemudahan pajak, lalu ada juga pengamanan masuknya barang asing, ada juga relaksasi kredit untuk mendukung kelangsungan usaha sektor yang padat karya. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kebijakan-kebijakan ini? Pak Fitra, silakan. Ya, saya lihat ini adalah kebijakan yang cukup efektif berkaca dari apa yang kita alami. Sekali lagi, di tahun 2020 ditandung dan tahun 2021, tetapi kebijakan ini mesti harus kemudian dipetakan menjadi lebih spesifik karena kebutuhan masing-masing industri tentunya berbeda. Nah, dalam hal ini insentifnya itu oke, dibutuhkan. Yang kedua adalah kita harus melakukan pemerintahannya siap. Mana saja sih industri-industri yang memang rentan dan pada akhirnya kita bisa meng-customize kebutuhannya berdasarkan kebutuhan industri tersebut. Nah, ini yang harus kita lakukan secara sistematis. Oleh karenanya saya rasa kementerian keuangan saya tidak cukup. Perlu ada kolaborasi dengan misalnya kementerian perindustrian, juga kementerian ketenang kerjaan, gitu ya. Dan juga kemudian ada dari sisi kementerian pertandingan, gitu ya. Karena ini kita bicara mengenai performa sektoral. Nah, ini harus dilakukan. Karena ini oke sebagai langkah makro strategisnya. Tetapi dalam konteks yang sangat mikro, ini mungkin perlu ada kebijakan-kebijakan yang spesifik menyasar kepada industri-industri yang terkait, gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai ketentanan, saya sepakat tadi Pak Sudrisno sudah menyebut beberapa industri. Terutama kalau dari catatan saya ini ada beberapa industri yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus ya. Dan memang karakternya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, cukup spesifik. Seperti misalnya kalau dalam hal ini yang cukup rentan, itu selain industri teksil yang memang sudah mengalami masalah dalam beberapa tahun terakhir, kita bisa melihat di sini ada industri kayu dan produk kayu, ada industri logam fabrikasi, ada industri mesin dan peralatan, furniture, peralatan transportasi, dan seterusnya. Ini adalah beberapa kategori industri yang saya rasa cukup spesifik dan perlu kemudian duduk bersama, gitu ya. Tidak bisa hanya dari sisi kebijakan fiskal yang makro, tetapi harus ada kebijakan industrial juga untuk bisa menyelamatkan ini secara lebih lanjut, gitu ya. Nah, salah satu yang mungkin bisa dikerjakan juga dalam rangka untuk mengurangi komposisi biaya dari sisi industri, supaya mempertahankan mereka di level yang sustainable, ya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.